Pemerintahan Presiden Jokowi ini kan akan segera berganti ya Bu. Tentunya pasti selama Bu Retno menjabat sebagai Menlu kurang lebih 10 tahun ini ada catatan penting Bu bagi diplomasi Indonesia ke depannya. Dan tentunya juga pasti mungkin ada hal-hal yang mungkin belum selesai Bu Retno yang Ibu kerjakan dan apa kira-kira yang perlu dilanjutkan juga Bu untuk kebijakan ke depannya? Pasti ada yang belum selesai. Oleh karena itu menjadi tugas administrasi atau pemerintah yang akan datang untuk melanjutkannya. Kalau kita semuanya selesai ya ngapain punya pemerintahan lanjutkan ya? Pertanyaannya adalah bagaimana kami kita Indonesia mengelola aset-aset tersebut sehingga bisa mencapai mimpi Indonesia emas kita di 2045. Sehingga mimpi 2045 bisa terwujud. Antara lain apa? Good governance. Good governance itu artinya apa? Korupsi harus dibasmi. Selama korupsi terus ada dan semakin lama semakin besar akan sangat sulit mimpi emas Indonesia 2045 akan terwujud. Karena mimpi itu bukan datang dari langit. Bukan jatuh dari pohon. Mimpi itu akan merupakan result dari kerja keras kita.